Pemirsa seorang warga desa layan kecematan Tangse, Kabupaten Pidi, kritis usai diamuk gajah liar di perkebunan miliknya saat mengusir gajah. Dua ekor gajah jantan kerap merusaki tanaman milik warga sehingga membuat warga setempat resah. M. Daud warga desa layan kecematan Tangse, Kabupaten Pidi, kritis usai diamuk gajah liar saat berusaha mengusir komplotan gajah bersama lima rekan lainnya. Peristiwa ini terjadi pada 22 Mei 2021 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat saat M. Daud bersama lima rekan lainnya menuju ke kebunnya di Gampung Blang dalam kecematan Tangse, Kabupaten Pidi. Korban bersama lima rekannya berusaha mengusir dua gajah liar yang selama ini berkeliaran di kawasan perkebunan mereka. Namun secara tiba-tiba korban berpapasan dengan gajah dan berakhir dengan amukan gajah yang menginjak korban hingga kritis. Korban telah dilarikan ke puskesmas Tangse dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tengkuci di Tirosigli. Korban terpaksa menjalani operasi akibat tulang bahunya yang terlepas akibat diinjak gajah liar. Di Tanduk Gajah? Di Tanduk Gajah. Di mana kejadiannya itu? Di Gunung Ginting. Setelah kejadian, bagaimana dibawa pulang itu? Pakai Tanduk Pak. Ke Tanduk? Yang Tanduknya dari siapa saja? Dari orang kampung. Kampung yang dekat-dekat sama itu. Ada kawan-kawan Bapak juga. Setelah di Tanduk, bagaimana kondisi ayah? Kondisi ayah jalan-jalan sakit kayak gitu loh Pak. Sampai ke bawah itu berarti sekitar 2 jam kayak gitu loh Pak. Dibawa pulang dari gunung itu? Sampai ke bawah ada orang kampung juga yang tanganikan. Baru langsung ke rumah sakit. Yang luka apanya aja? Yang luka berarti belakang, belakang ini. Dada apa? Di agak-dada, dada, bahu, ini ya, mengkatan. Korban berharap pihak terkaih segera mengusir gajah yang terus berkeliaran di kawasan perkebunan warga hingga membuat warga tak bisa melakukan aktivitas berkebun. Dari PD, Jamal Pangwa, Ainyus melaporkan. Kondisi ayah jalan-jalan sakit. Kondisi ayah jalan-jalan sakit. Terima kasih.